Dengan menguasai Bahmut, maka Rusia bisa memperluas jangkauan serangan ke beberapa wilayah di Ukraina dan semakin dekat ke jantung ibu kota Kyiv. Analis Rusia di Institute for the Study of War, Karolina Hyrt, menilai Rusia bisa saja memperluas kekuasaannya ke Slovians jika berhasil merebut Bahmut. Sahabat Kompas.com, konflik Rusia dan Ukraina memang belum menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir dalam waktu dekat. Seperti yang terjadi di kota Bahmut, justru situasi perang semakin intens. Tak hanya digempur oleh pasukan Rusia nih, tentara bayaran kelompok Wagner juga berjibaku melancarkan serangan ke kota itu. Yang menarik, meski digempur sana-sini, sejumlah pihak memprediksi kalaupun nantinya Bahmut dikuasai Rusia, kondisi tersebut tidak berpengaruh banyak mengubah situasi perang. Kok bisa begitu? Yaudah langsung aja kita bahas soal dampak yang terjadi jika Rusia berhasil merebut kota Bahmut hanya di obegitukompas.com Pertempuran Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lebih dari satu tahun terakhir yang terjadi di berbagai titik pertempuran. Memasuki beberapa pekan terakhir, fokus kedua kekuatan militer tertuju di Bahmut di bagian timur Ukraina. Namun sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Rusia terus-menerus menyerang Bahmut? Dan seberapa istimewakah kota di Oblastorens itu? Nah, kota yang dihuni oleh sekitar 70 ribu orang ini hanya memiliki industri garam, logam non-besi, dan kilang anggur. Beda jauh kalau beberapa daerah lain. Contohnya seperti Mariupol yang dekat dengan kota Zaporizhya yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Atau dengan Kerson yang strategis karena berdegatan dengan Oblast Donetsk dan Luhansk. Wilayah yang sejak awal perang sudah ingin memisahkan diri dari Ukraina. Maupun Donetsk Luhansk memiliki kekayaan alam yang bisa menguntungkan Rusia. Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pernah mengatakan bahwa bukan kekayaan alam yang mendasari serangan itu. Melainkan letak Bahmut yang begitu strategislah yang membuat Rusia begitu mengincar kota itu. Dengan menguasai Bahmut, maka Rusia bisa memperluas jangkauan serangan ke beberapa wilayah di Ukraina dan semakin dekat ke jantung ibu kota Kyiv. Seperti contohnya Kramators sebagai pusat industri penting di Ukraina Timur hingga Slovyansk sebagai penghubung Kyiv dan Kharkiv. Tak hanya bagi pemerintah Rusia, nyatanya pertempuran di Bahmut ini memiliki arti tersendiri bagi kelompok Wegner lho. Menurut analis Rusia, Karolina Haid, pertempuran di Ukraina menjadi ajang pembuktian kekuatan tentara bayaran tersebut. Meski Bahmut saat ini menjadi sasaran utama pasukan Rusia, Ukraina selaku pemilik wilayah tersebut tak tinggal diam dong. Ukraina terus melancarkan upaya perlawanan yang bahkan membuat Bahmut menjadi kota dengan simbol perlawanan. Walaupun saat ini situasi peran di Bahmut masih stagnan, namun sejumlah pihak menilai dalam jangka panjang milisi Rusia akan berhasil menguasai wilayah itu lho. Menurut Direktur Studi Rusia di Pusat Analisis Angkatan Laut Amerika Serikat, Michael Kaufman, kekalahan Ukraina atas wilayah Bahmut hanya bersifat simbolik aja. Artinya hal itu tak akan membawa dampak yang signifikan bagi pasukan Ukraina. Nah hal yang sama terjadi pada Rusia. Analis Rusia di Institute for the Study of War, Karolina Haid, menilai Rusia bisa saja memperluas kekuasaannya ke Slovians jika berhasil merebut Bahmut. Namun lagi-lagi, jalan ini dinilai tak begitu menguntungkan pihak Rusia. Nah pandangan serupa disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin Law. Ia menilai kemenangan Rusia di Bahmut tak akan berdampak signifikan. Rusia dinilai tetap akan kesulitan untuk menginvasi Rusia secara keseluruhan. So, the fall of Bahmut won't necessarily mean that the Russians have changed the tide of this fight. I mean, I think it will continue to be contested. And quite frankly, as we've seen in the past, the Ukrainians tend to counterattack when the opportunity presents itself. Nah itu dia ulasan soal perebutan wilayah Bahmut antara Rusia dan Ukraina. Sekian dulu video kali ini, simak informasi menarik lainnya. Hanya di opegitu kompas.com, cernih melihat dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.